Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses berjamaah buat sobat-sobat RomsTV dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan channel RomsTV, channel berhormasi dan tutorial Di video kali ini, saya akan membuatkan tutorial bagaimana caranya membuat thumbnail untuk Youtube dan juga membuat foto banner untuk Youtube karena masih banyak kawan-kawan yang belum paham, kawan-kawan yang baru mau membangun channel Youtube-nya belum paham caranya memasang thumbnail bagaimana ukurannya berapa dan untuk memasang banner ukurannya berapa untuk fiturnya disini akan saya bahas oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya disini kita akan gunakan satu aplikasi namanya Pixel Lab jadi nanti kalian bisa download aplikasinya di Play Store dan juga nanti bisa cek di link di deskripsi akan saya sematkan untuk aplikasi Pixel Lab aplikasinya ringan kok, nggak terlalu besar dan kegunaannya banyak banget nanti oke, disini langsung aja kita masuk ke Pixel Lab-nya ini kita hapus dulu kemudian kalian bisa klik titik 3 yang di atas ini disini ada image size kalian klik kalian klik di atas panahnya nah disini ada pilihannya ada ukuran banner ada ukuran thumbnail nah kalau untuk thumbnail kalian klik aja thumbnail klik OK nah ini ukuran thumbnail sudah jadinya bagaimana caranya membuat thumbnail yang pertama-tama kalian harus sudah siapin foto dulu atau mau pakai gambar apa disini saya akan contohkan pakai foto ya kawan-kawannya jadi klik yang tanda plus di atas ini klik Chrome Gallery saya akan pilih satu foto ini pakai yang ini ini buat contoh aja kawan-kawannya kemudian bisa dikecilin klik klik oke nah disini fotonya kita saran saya kalau naruh foto kalian taruh di sebelah kanan seperti ini sebelah kanan seperti ini kemudian ini backgroundnya kan masih background dasar tuh bisa kita ubah kalian klik yang tanda kotak ini kalian pilih color ini kalau mau pakai warna backgroundnya mau pakai warna jadi mau warna apa oke atau kalian bisa juga pakai yang tersedia dari pixel lab kalian pilih yang image yang ini image nah ini banyak pilihannya mau pakai yang mana suka-suka kalian tergantung selera mau pakai yang mana jadi bebas memilih oke di X aja saya akan gunakan warna disini ya saya akan gunakan warna biar kelihatan terang oke kemudian lanjut kita tambahkan text caranya kalian klik yang huruf A ini kalian klik yang text nah kemudian kalian edit disini contohnya mungkin nama terminalnya ya cara kita membuat thumbnail jika sudah klik oke nah fotonya bisa kalian kecilin juga dulu ini saya contohkan satu baris saja ya kalian bisa bikin nanti dua baris juga bisa kemudian hurufnya bisa diubah ini ada hurufnya pilihannya font mau pakai huruf yang mana banyak pilihannya warna hurufnya warna hurufnya bisa diubah yang penting posisinya di A ya jadi hurufnya bisa diubah mau warna apa warna biru kemudian dikasih bayangan juga bisa kalian geser pilih yang stroke ini kalian geser kemudian kalian bisa pilih warnanya nah kalau bisa besarin seperti itu tergantung selera ini saya ngasih contohnya sedikit sedikit aja kawan-kawannya nanti kalian bisa cek sendiri mau diubah kayak apa bisa dibikin miring-miring juga bisa nih ini ada nih bisa dimiring-miringin tergantung selera mau dibikin seperti apa oke ini untuk thumbnail ya cara membuat thumbnailnya simpel banget sudah selesai anggaplah sudah selesai ya kalian bisa menambahin foto lagi atau mau apa tinggal klik aja ini tanda plus kalau mau tambahin foto ada pilihannya form gallery oke anggap ini sudah selesai kalian klik yang tanda di atas ini yang kayak di sketch kalau jaman dulu ya kalau jaman dulu yang main komputer ini tau ini gambarnya kayak di sketch set kalian klik kalian set as image set kemudian set to gallery maka otomatis akan set di gallery sekarang kita cek gallery nya oke sudah ada oke lanjut sekarang kita akan membuat banner ya jadi kalau banner tuh gak bisa sembarangan ukurannya harus ikuti ini masuk lagi ke visualet nya disini saya X dulu saya keluar kemudian pilih lagi ukurannya pilih youtube channel banner klik oke ini dihilangin dulu kemudian boleh kita langsung ganti warna pengen warna apa nanti selanjutnya baru saya informasikan bagaimana caranya memasang thumbnail ya kita lanjut dulu membuat banner oke jika sudah tinggal seperti tadi sama kita ambil gambar di prom gallery anggap saya ambil gambar ini nama channel buatnya sama ya ini juga buatnya di di pixelab juga anggap seperti ini kasih bayangan putih agar kelihatan ya kasih bayangan putih sama kayak tadi di stroke juga set ada bayangan putihnya ya jadi kalau yang untuk yang gambar dia bukannya di api tapi di lingkaran jadi di klik gambarnya baru kalau sudah biru kayak gini baru klik sudah stroke nya bisa juga dikesebayangan mau dibiring-biring juga bisa kemudian kita tambahin foto ini buat contoh aja saya pasang sesuai foto yang ada sedia aja saya pakai ini anggap ini oke dicentang dikecilin lagi jadi kalau untuk kurang banner ini kalian kecil-kecil banget tidak bisa gede-gede nanti tidak masuk anggap sudah benar nah kalau sudah anggap seperti ini contohnya simple-simple aja ya kawan-kawannya agar gak makan banyak waktu kemudian tinggal set seperti tadi sudah simple banget ya oke sekarang kita lanjut bagaimana caranya memasang thumbnailnya kalian harus sudah download aplikasi namanya youtube studio ya namanya youtube studio kemudian kalian klik anggaplah ini ya anggaplah ini yang saya mau pasang thumbnail ya video ini kalian klik videonya kemudian kalian klik yang ini yang gambar pensil kemudian klik yang lagi yang gambar pensil kemudian klik thumbnail custom nah pasang dah yang tadi kita bikin tinggal klik pilih tinggal simpan maka dia langsung terpasang thumbnailnya ini buat contoh aja kawan-kawannya makanya ngawur aja gambarnya karena buat contoh selesai dah jadi simple banget ya kawan-kawannya untuk membuat ataupun memasang thumbnail di channel youtube kita oke cukup sampai disini dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat silahkan praktek salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati